Dewa Guru Heiyu dapat berteleportasi 10 mil jauhnya dalam sekejap. Zuo Suai belum mempelajari seni teleportasi. Secara alami, dia tidak dapat menghindari serangan Dewa Guru Heiyu. Ketika dua lampu pedang hitam yang berisi kekuatan untuk membelah langit dan bumi menebas ke arahnya, dia merasakan aura kematian mendekat. Ekspresinya berubah drastis. Namun, sebelum dia bisa mengelak, dia disambar oleh dua lampu pedang. Bang! Dengan bunyi gedebuk, Zuo Suai dipotong menjadi tiga bagian oleh dua lampu pedang besar. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Tiga bagian tubuhnya yang rusak terbang keluar, menyemburkan darah iblis ke seluruh langit. Itu jatuh dari langit seperti hujan darah. Namun, Zuo Suai menahan rasa sakit yang luar biasa dan segera melakukan seni iblis. Tiga bagian tubuhnya tersulut dengan api merah dan berubah menjadi cahaya merah menyilaukan. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, tiga lampu merah menyala bergabung dan membentuk cahaya merah yang menutupi langit. Dia tidak mengungkapkan bentuk aslinya. Sebaliknya, dia mempertahankan penampilan cahaya merah dan melakukan serangan balik. Surga menghancurkan wilayah darah. Cahaya merah segera meluas dan menutupi radius 50 mil. Itu menyelimuti Dewa Guru Heiyu dan Jitiansing. Daerah ini menjadi daerah darah tak terbatas. Ini juga wilayah jiwa suci Zuo Suai. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus melakukan gerakan pamungkasnya. Dia membentuk wilayah jiwa ilahinya di dalam wilayah Dewa Guru Heiyu. Jitiansing dan Dewa Guru Heiyu hanya bisa melihat cahaya merah tua yang tak terbatas. Keduanya dikelilingi oleh layar cahaya merah. Desir, 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 desir. Miliaran tetesan darah terbang keluar dari layar cahaya merah. Itu seperti hujan darah yang mengguyur mereka berdua. Setiap tetes darah mengandung kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan sebuah istana. Selain itu, tetesan darah juga memiliki daya korosif yang kuat. Ketika mereka menetes ke tubuh Jitiansing, mereka segera merusak energi vital pelindungnya. Dia akan melakukan langkah pamungkasnya untuk menerobos wilayah darah penghancur surga milik Zuo Suai. Divine Master Heiyu mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, wilayah jiwa Divine yang sangat lemah yang bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Beraninya kamu menunjukkan sedikit keahlianmu di depanku. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan telunjuk dan jari tengahnya ke layar lampu berwarna merah darah di depannya. Merusak. Seketika, cahaya putih tak terbatas menyembur keluar dari ujung jarinya, mengembun menjadi pedang raksasa yang menghantam layar cahaya berwarna merah darah. Ledakan. Dengan suara teredam, sebuah lubang besar langsung meledak melalui layar cahaya berwarna darah. Segera setelah itu, kekuatan yang menghancurkan bumi meletus, menyebabkan retakan padat muncul di sekitar lubang besar, memanjang ke segala arah. Disertai dengan suara retakan, tirai cahaya berwarna darah runtuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu meledak menjadi pecahan berdarah yang memenuhi langit. Pecahan cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Dewa Tier Master Blackfeather berdiri dengan bangga di langit. Pakaian dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kesombongan. Jarinya yang tampak biasa sebenarnya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Seolah-olah dia bahkan bisa menembus langit dengan satu jari. Segera, pecahan cahaya berdarah yang menutupi langit dan menutupi matahari berkumpul bersama dengan suara gemerincing. Kali ini, cahaya berdarah sekali lagi mengembun menjadi tubuh iblis sejati Zhuosui, berubah menjadi naga iblis berkepala tiga yang besar. Namun, vitalitasnya sangat rusak dan berada di ujung tambatannya. Tubuhnya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Itu menempati langit dan menatap dengan marah pada Dewa Tier Master Blackfeather dan Ji Tianxing. Suaranya sedalam guntur saat ia meraung, Hey you! Ji Tianxing! Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan yang mulia Raja Iblis. Tentara Iblis kita akan menyapu seluruh dunia dan segera, kita akan membantai wilayah tengah, ras manusia, dan ras iblis. Anda tidak akan bahagia lama. Segera, Anda akan dimakamkan bersama Ben Suai. Suara Zhuosui dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Suaranya bergema di langit. Master tingkat Dewa Blackfeather masih tanpa ekspresi. Matanya sedingin es saat dia menatap Zhuosui dan hendak membunuhnya. Pada saat ini, Ji Tianxing melangkah maju dan berkata kepada Dewa Tier Master Blackfeather, Tuan Dewa Tier Master, biarkan aku berurusan dengannya. Saat itu, dia menangkap ayah saya dan menyebabkan dia terluka parah. Aku juga hampir kehilangan nyawaku. Saya ingin membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Dewa Tier Master Blackfeather meliriknya dan mengangguk. Itu bagus. Pergilah. Kemudian, dia berdiri di langit dan menyaksikan pertempuran itu dalam diam, mendukung Ji Tianxing. Jika Ji Tianxing tidak bisa mengalahkan Zhuosui, maka dia akan membunuh Zhuosui. Lagi pula, Zhuosui terjebak di alam spiritualnya dan pasti akan mati hari ini. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Wus! Ji Tianxing terbang ke langit dan berdiri seribu meter dari Zhuosui. Tubuhnya melonjak dengan cahaya keemasan saat dia mengumpulkan semangat juang yang melonjak. Dia berteriak dengan aura pembunuh, Zhuosui, saatnya mengakhiri keluhan kita hari ini. Kamu penuh dengan kejahatan. Aku harus memotongmu berkeping-keping untuk menenangkan kebencian di hatiku. Zhuosui terengah-engah. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Tier Master Blackfeather, dia mencibir. Hehehe, Ji Tianxing, jika bukan karena dukungan Heiyu, apa hakmu untuk menjadi lawan Bensuai? Bensuai hanya menyesali bahwa dia tidak membunuhmu dan ayahmu saat itu, membiarkanmu melarikan diri dan menyelamatkan hidupmu. Ji Tianxing berteriak tanpa ekspresi, untuk menghadapi iblis yang tercela dan kejam sepertimu, tentu saja aku harus menggunakan cara yang tidak bermoral. Selama aku bisa membunuhmu, itu sudah cukup. Pemenang mengambil semua. Potong omong kosong. Anda bisa pergi ke neraka sekarang. Setelah itu, dia tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Zhuosui. Dia segera menggunakan teknik pedangnya. Pedang penghakiman. Dia mengeluarkan embryo pedangnya dan mengubahnya menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya 100 meter. Itu membawa api emas yang mengjulang tinggi dan menyerbu ke arah Zhuosui. Us. Pedang emas raksasa memotong langit dan langsung mengenai tubuh besar Zhuosui. Dengan ledakan teredam, tubuh Zhuosui terbuka dengan lubang besar. Darah iblis berceceran di mana-mana. Lubang berdarah, yang lebarnya lebih dari 10 meter, transparan dari depan ke belakang. Tulang putih bisa terlihat jelas. Setelah pedang penghakiman menembus tubuh Zhuosui, ia terbang sejauh 10 mil sebelum terbang kembali dan menusuk punggung Zhuosui. Zhuosui menjerit kesakitan dan meronta dengan sekuat tenaga. Darah kental menyembur keluar dari tubuhnya saat dia mencoba menyembuhkan luka-lukanya. Namun, pedang penghakiman menusuk punggung Zhuosui lagi dengan keras, menambahkan lubang berdarah besar ke tubuhnya. Luka Zhuosui semakin parah. Dia tampak lebih sengsara dan kekuatannya dengan cepat terkuras abis. Jitiansing mengendalikan pedang penghakiman untuk kembali menjadi embryo pedang dan memasukkannya kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia menggunakan purih Hard Demon Subduing Art dan menggunakan serangan terkuatnya. Dia melambaikan telapak tangannya dan membentuk segel misterius. Tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan suci dan menjadi sangat menyelaukan. Saat segel terbentuk, cahaya kemasan yang menerangi tubuhnya menjadi suci dan luas. Kekuatannya juga terakumulasi ke puncak. Jalan hebat tidak sempurna, hati murni-murni, tiga yang murni berubah menjadi ki, seni menaklukkan iblis langit hitam. Dia meraung marah dan melambaikan telapak tangannya ke Zuo Suai dengan sekuat tenaga. 872. Ledakan Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, Divine Golden Light menutupi area seluas 20 mil. Sosok Jitiansing dan Zuo Suai tenggelam dalam cahaya kemasan yang menyelaukan. Semua hal jahat seperti darah dan ki iblis dimurnikan oleh cahaya emas ilahi. Tubuh sejati iblis Zuo Suai juga dengan cepat meleleh dalam cahaya kemasan seperti salju di bawah terik matahari. Itu dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Tidak dapat dipercaya bahwa Jitiansing, yang hanya berada di Divine Origin Realm, dapat menggunakan mantra yang begitu kuat. Selain itu, mantra ilahi yang tak tertandingi ini kebetulan mampu menahan aura dan kekuatan iblisnya. Itu adalah musuh Bebu Yutannya. Itu meraung dengan marah, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Itu berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari pembungkus dan pemurnian Divine Golden Light, tetapi menemukan bahwa itu tidak bisa bergerak satu inci pun. Cahaya emas ilahi menutupi area seluas 20 mil dan tampaknya telah membekukan dan menyegel ruang tersebut. Itu bisa dengan jelas merasakan rasa sakit tubuhnya dimurnikan, tetapi hanya bisa menyaksikan tubuhnya dengan cepat menghilang. Setelah sepuluh napas pendek, cahaya emas ilahi yang menutupi langit akhirnya menghilang. Langit menjadi cerah, alam semesta giok menjadi cerah, dan alam semesta menjadi cerah. Tubuh fisik Zuo Suai telah sepenuhnya dimurnikan. Namun, itu masih ahli alam pemurnian roh dan tidak dibunuh oleh Jitiansing. Yang tersisa hanyalah bola cahaya jiwa ilahi yang menyala-nyala. Itu sedikit rusak dan penuh retakan. Jelas, jiwanya juga menderita luka berat, dan kekuatannya sangat lemah. Kematian akan menimpanya. Ia tahu bahwa ia pasti akan mati dan tidak dapat melarikan diri, jadi ia berpikir untuk binasa bersama. Bahkan jika Bensuai akan mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Jitiansing, kamu bajingan kecil akan dimakamkan bersama Bensuai. Tidak peduli seberapa berbakatnya anda, anda tidak bisa lepas dari kematian. Hai Yu. Anda mungkin setengah langkah ke alam jiwa primordial, tetapi Bensuai ingin melihat apakah anda dapat menahan penghancuran diri Bensuai. Mari kita mati bersama, hahaha. Bola cahaya jiwa ilahi Zuo Suai memancarkan tawa gila yang dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Saat berbicara, bola cahaya jiwa ilahi bergetar keras, melepaskan cahaya putih yang menyilaukan dan memancarkan aura kekerasan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Badai yang mengerikan segera menyapu area dalam radius puluhan mil, membawa serta aura yang merusak. Tidak ada keraguan bahwa Marsikal Zuo akan meledakan jiwanya dan menghancurkan dirinya sendiri sehingga Ji Tian Xing dan He Yu akan mati bersamanya. Di matanya, Ji Tian Xing hanya berada di tahap asal surga, dan tidak mungkin dia bisa menahan ledakan diri seorang kultifator Sol Raffining Realm. Dia pasti akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Meskipun He Yu kuat, dia pasti akan terluka oleh ledakan itu dan kehilangan banyak vitalitasnya. Dengan cara ini, bahkan jika dia mati, kematiannya akan bermanfaat, dan itu akan berkontribusi pada kebangkitan ras iblis. Ketika Ji Tian Xing dan He Yu melihat jiwa Zuo suai sangat gelisah, ekspresi mereka berubah, dan mata mereka menjadi sangat serius. Setan terkutuk, kamu benar-benar ingin menghancurkan diri sendiri. He Yu mengerutkan kening dan buru-buru melambaikan telapak tangannya untuk mengendalikan kekuatan wilayah jiwa ilahinya, mencoba menahan kekuatan penghancuran diri Mar Sekal Zuo. Cahaya dingin melintas di mata Ji Tian Xing, dan dia langsung punya ide. Dia bergegas menuju Mar Sekal Zuo tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Melihat ini, ekspresi Divine Master He Yu berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, Tian Xing, cepat kembali. Dia tidak takut dengan penghancuran diri Mar Sekal Zuo. Paling-paling, dia akan terluka oleh ledakan itu, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Namun, dia sangat jelas bahwa Ji Tian Xing pasti tidak akan mampu menahan kekuatan penghancuran diri Mar Sekal Zuo. Dia pasti akan hancur berkeping-keping. Dia segera ingin menggunakan teknik bergulat untuk membawa Ji Tian Xing kembali ke sisinya dan menggunakan teknik rahasia untuk melindunginya. Namun, Ji Tian Xing bergegas menuju Mar Sekal Zuo tanpa mempedulikan apapun, dan kecepatannya secepat bintang jatuh. Saat dia bergegas menuju Mar Sekal Zuo, dia juga menggunakan indera spiritualnya untuk berbicara dengan Guru Ilahi Heiyu, Guru Ilahi, percayalah padaku. Divine Master Heiyu tertegun sejenak, dan dia segera berhenti membaca mantra-nya. Dia memandang Ji Tian Xing dengan bingung. Namun, dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Ji Tian Xing. Pada saat kritis hidup dan mati ini, dia memilih untuk percaya pada Ji Tian Xing dan berharap Ji Tian Xing dapat menciptakan keajaiban. Bola Divine Soul Mar Sekal Zuo bergetar lebih keras lagi. Itu meluas hingga ekstrim dan akan meledak. Setelah jiwa ilahinya hancur sendiri, segala sesuatu dalam radius 100 mil akan hancur berkeping-keping. Bahkan harta Dharma tingkat jiwa akan dihancurkan. Melihat Ji Tian Xing bergegas tanpa mempedulikan hidupnya, Mar Sekal Zuo tidak hanya tidak mengelak, tetapi juga mengeluarkan tawar yang yang tak tertandingi, seolah-olah dia telah melampiaskan amarahnya. Hahaha, Ji Tian Xing, apakah Anda putus asa? Mari kita mati bersama. Pada saat berikutnya, bola jiwa ilahi Mar Sekal Zuo berkontraksi dengan keras, dan kemudian akan meledak sepenuhnya. Namun, pada saat kritis ini, Ji Tian Xing sudah bergegas di depannya. Swash! Ji Tian Xing melambaikan telapak tangannya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, melepaskan cahaya putih sucita berujung yang menyelimuti bola Divine Soul milik Mar Sekal Zuo. Cahaya putih suci yang muncul dari telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan yang dapat menekan dan menghancurkan segalanya. Ini bukanlah kekuatan yang bisa dikendalikan oleh seorang prajurit. Itu seperti kekuatan ilahi yang hanya bisa dikendalikan oleh dewa. Setelah bola jiwa ilahi Mar Sekal Zuo diselimuti oleh cahaya putih suci, bola itu membeku di tempat. Seolah-olah waktu telah berhenti mengalir dan ruang telah disegel dan dibekukan. Penghancuran diri jiwa ilahinya telah dihentikan secara paksa oleh cahaya putih suci. Penghancuran diri yang diharapkan tidak terjadi. Langit dan bumi tetap tenang. Mar Sekal Zuo tertegun di tempat. Jiwa ilahinya juga telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Divine Master Black Feather juga tertegun. Dia mengungkapkan ekspresi kaget saat matanya melonjak dengan cahaya yang kuat. Dia menatap tajam ke arah Ji Tian Xing dan cahaya putih suci. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Ji Tian Xing benar-benar menghentikan penghancuran diri Komandan Iblis. Bagaimana ini mungkin? Ketika Komandan Iblis memulai penghancuran dirinya sendiri, bahkan dia tidak berdaya. Dia tidak percaya diri untuk menghentikan penghancuran diri Mar Sekal Zuo. Dari apa yang dia ketahui, hanya ahli supremasi di alam esens Sol yang memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Namun, Ji Tian Xing melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Segera, dia menyadari bahwa Ji Tian Xing tidak hanya menghentikan penghancuran diri Mar Sekal Zuo, dia juga melahap bola jiwa ilahi Mar Sekal Zuo. Cahaya putih suci menyelimuti Divine Soul Mar Sekal Zuo. Jiwa ilahinya dengan cepat meleleh dan menjadi tipis dan transparan. Setelah beberapa tarikan napas, jiwa ilahi Mar Sekal Zuo benar-benar menghilang. Itu telah sepenuhnya dimakan oleh cahaya putih suci. Dari awal hingga akhir, Mar Sekal Zuo bahkan tidak sempat berteriak. Dia tidak dapat melepaskan diri dari cahaya putih suci. Cahaya putih suci mengandung kekuatan yang sangat besar sehingga bahkan Divine Master Black Feather merasa takut dan takut. Ya Tuhan, jenis seni ilahi apa yang digunakan Ji Tian Xing? Apakah itu seni ketuhanan Kenshin? Dia hanya berada di level ke-8 dari Sky Origin Stage. Namun, dia mampu menggunakan seni ilahi semacam itu. Jika dia mencapai tahap tempering jiwa di masa depan, seberapa menakutkan dia? Pikiran-pikiran ini melintas di benak Divine Master Black Feather. Hatinya kembali terguncang. Dia terkejut tak terlukiskan. Us. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing menarik telapak tangannya dan mengembalikan cahaya putih suci ke mutiara perbaikan surga. 873 Dari sudut pandang guru ilahi Hei Yu, Ji Tian Xing telah menggunakan teknik warisan Kenshin untuk melahap Roh Mar Sekal Zuo. Namun kenyataannya, Ji Tian Xing telah menggunakan Heaven Mending Orb untuk memurnikan Roh Mar Sekal Zuo. Us. Dia terbang kembali ke guru ilahi Hei Yu dan berkata sambil tersenyum, Guru ilahi, saya tidak mengecewakan Anda. Sangat bagus. Guru ilahi Hei Yu menganggup dan berkata dengan tulus. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan membuat segel untuk menghilangkan domain Roh dalam jarak 100 mil. Kedamaian dipulihkan antara langit dan bumi, dan langit malam masih gelap. Guru ilahi Hei Yu memandang Ji Tian Xing dan berkata dengan tenang, Jangan lupakan tujuan kita. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Kalau begitu mari kita berpencar dan mencari. Keduanya berpisah, satu terbang ke timur dan yang lainnya ke barat. Mereka melepaskan rasa dan semangat spiritual mereka untuk mencari bumi. Gunung dan tanah di area seluas 50 km telah berubah menjadi reruntuhan dan sangat rusak karena pertempuran tersebut. Beberapa gunung telah runtuh, dan bumi dipenuhi lubang dan jurang. Tapi Ji Tian Xing dan Divine Master Hei Yu ingin mencari barang milik Marsekal Zuo dan Tu Ren di reruntuhan ini. Keduanya telah mencegat Marsekal Zuo dan Tu Ren tidak hanya untuk melenyapkan kedua Marsekal Iblis, tetapi juga untuk membuat ras Iblis di negara bagian tengah kehilangan pemimpin mereka. Tujuan utama mereka adalah menemukan harta karun dua Demon Marsals yang mengendalikan Demon Parasites. Hanya dengan menemukan harta karun yang mungkin ada, barulah mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan krisis Demon Parasites sepenuhnya. Ji Tian Xing menghabiskan setengah jam mencari melalui reruntuhan yang hancur. Dia telah mencari semuanya dalam radius puluhan mil. Dia berhasil menemukan cincin spasial hitam pekat yang diisi dengan Devil Qi, serta harta sihir Devil Dao yang sedikit rusak. Dia terbang kembali ke langit malam untuk bertemu dengan Divine Master Hei Yu, dan menemukan bahwa Divine Master Hei Yu juga telah menemukan Space Ring dan Jubah yang rusak. Meskipun mereka berdua yakin bahwa harta yang mengendalikan Parasit Iblis kemungkinan besar ada di tangan Mars Sekal Zuo. Tapi mereka berdua tidak tahu cincin luar angkasa mana yang menjadi milik Mars Sekal Zuo. Karena itu, Ji Tian Xing menyerahkan cincin spasial dan harta sihir yang rusak kepada Dewa Guru Hei Yu agar dia dapat mengidentifikasi dan mencarinya. Guru Dewa Bulu Hitam pertama-tama membuka cincin interspatial yang dia temukan dan menggunakan jiwa surgawinya untuk mencari dengan hati-hati melalui cincin itu. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi kecewa dan menggelengkan kepalanya. Ada banyak batu iblis, material, dan artefak iblis Dao di cincin ini, tetapi tidak ada yang kami cari. Harta karun Dharma yang dapat mengendalikan cacing berbisa iblis itu pastilah harta Dharma Kaisar Iblis kuno-kuno. Kualitasnya tidak boleh rendah, dan juga memiliki aura Kaisar Iblis kuno-kuno. Dengan itu, dia membuka cincin spasial yang ditemukan Ji Tian Xing. Sekali lagi, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari dan mengobrak abrik cincin itu. Sesaat kemudian, ekspresinya sedikit berubah saat dia mengeluarkan kompas hitam seukuran telapak tangan dari cincin interspatialnya. Kompas misterius ini adalah harta magis dengan kualitas tertinggi dan paling kuat di atas ring. Jika saya tidak salah, kompas inilah yang seharusnya kita cari. Mendengar itu, Ji Tian Xing buru-buru menatap kompas hitam itu dan mengukurnya dengan hati-hati. Dia melihat bahwa kompas itu benar-benar hitam dan memancarkan aura kematian yang dingin. Kompas itu melingkar, dan ada 16 naga iblis hitam yang diukir di tepinya. Ada juga banyak pola misterius di permukaan kompas. Seluruh kompas sangat sederhana dan tanpa hiasan, dan permukaannya dipenuhi dengan jejak perubahan. Itu jelas telah melalui penggilingan dan erosi yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh lagi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada aura yang sangat jahat dan kuat di kompas. Itu adalah aura kaisar iblis kuno-kuno. Dia menganggup pada guru dewa bulu hitam dan tersenyum. Benar, kompas ini memang memiliki aura kaisar iblis kuno-kuno. Seharusnya itu yang kita cari. Selanjutnya, Anda harus mempelajari dengan benar bagaimana menggunakan kompas ini untuk mengendalikan cacing berbisa iblis dan bagaimana menyelesaikan cacing berbisa iblis sepenuhnya. Guru dewa bulu hitam sedikit menganggup dan menyimpan kompas hitam di cincin intersepatialnya. Ayo pergi, kita harus bergegas kembali ke Monark Residence untuk mempelajarinya. Dengan itu, dia meninggalkan medan perang bersama Jitian Singh. Keduanya berubah menjadi dua seberkas cahaya dan melesat melintasi langit malam, kembali ke kota Zongsu. Di sebelah utara Zongsu adalah gurun utara yang ditakuti dan dibenci oleh semua ras. Gurun utara yang luas dan terpencil sangat luas dan berpenduduk jarang. Sebagian besar medannya adalah gurun dan dataran es. Tempat ini disegel oleh es dan salju sepanjang tahun. Itu sangat dingin, dan angin utara yang menderu-deru bisa meniup batu-batu besar ke langit. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada padang rumput atau hutan di gurun utara. Di dunia yang luas ini, selain coklat tua, hanya ada putih es dan salju. Gurun utara tidak sekaya sumber daya dan spirit ki seperti benua lain. Tempat ini sangat tandus, dan roh ki langit dan bumi sangat tipis. Semua jenis sumber budidaya juga sangat langka. Bahkan burung dan binatang sangat langka. Dalam legenda zaman kuno, gurun utara adalah tanah terlantar yang ditinggalkan oleh para dewa. Itu juga merupakan zona terlarang seumur hidup. Tak satu pun dari ras cerdas utama yang mau tinggal di gurun utara. Terutama setelah ras iblis dikalahkan dan mundur ke gurun utara, ras cerdas utama bahkan lebih tidak mau menginjakan kaki di gurun utara. Selain ras iblis, yang lahir dengan fisik yang kuat, hampir tidak ada ras lain yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang keras di gurun utara. Karena alasan inilah ras iblis dapat hidup di gurun utara selama ribuan tahun sejak zaman kuno dan belum sepenuhnya dimusnahkan. Di bagian terdalam gurun utara, ada sungai merah tua yang mengalir perlahan di sekitar gunung es besar dengan radius 50 km. Itu dikelilingi oleh dataran es dan pegunungan es. Suhu dunia sangat tinggi sehingga bisa membekukan dan meretakkan batu dan baja. Namun, sungai darah yang oleh ras iblis disebut sungai suci telah ada sejak zaman kuno. Itu tidak pernah kering atau beku. Sungai darah ini panjangnya 500 km. Itu mengalir keluar dari gunung es setinggi 10.000 meter, mengelilingi gunung es, dan kemudian mengalir kembali ke gunung es. Dan gunung es yang dikelilingi oleh sungai suci ini adalah tanah suci ras iblis, istana iblis surgawi. Itu adalah gunung es yang berkilau dan tembus pandang, dikelilingi oleh tebing curam. Dinding es ditutupi dengan es yang terlihat seperti tombak panjang. Di puncak gunung es berdiri sebuah istana es yang tidak pernah mencair sejak zaman dahulu. Istana es kuno, megah, dan bermartabat ini adalah istana iblis surgawi. Legenda mengatakan bahwa dewa iblis surgawi adalah leluhur ras iblis, dan istana iblis surgawi ini diciptakan olehnya. Dalam mitos dan legenda zaman kuno, dewa iblis surgawi ingin menaklukkan dunia, tetapi dia dikepung oleh banyak dewa dan akhirnya jatuh. Namun, legenda ini terlalu ilusi, dan tidak ada yang bisa membuktikannya. Sejak kaisar iblis kuno mengambil alih istana iblis surgawi seribu tahun yang lalu, dia memperoleh kekuasaan dan menjadi pemimpin ras iblis yang diakui. Saat ini, di ruang rahasia di istana iblis surgawi, seorang pria ras iblis setinggi tiga meter dengan dua kepala dan tubuh tertutup sisik naga hitam sedang duduk di genangan darah yang mendidih. Orang ini memiliki wajah yang tegas dan galak, dan dia memiliki rambut putih di kepalanya. Ada juga sepasang sayap tulang hitam di punggungnya yang terlihat seperti sayap Asura yang legendaris. Dia berkultivasi dengan mata tertutup ketika dia tiba-tiba terbangun dan membuka matanya. Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, dan ekspresinya berubah saat dia merasakan sesuatu. 874 Iblis yang tampak ganas dengan aura yang mendominasi ini adalah pemimpin iblis, kaisar iblis kuno. Sebelum dia mengirim Zuosuai dan Turen keluar, dia telah merapal mantra rahasia pada dua komandan iblis. Bahkan jika mereka berada miliaran mil jauhnya, dia akan bisa merasakan kematian kedua komandan iblis itu. Baru saja, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya dan merasakannya dengan jiwa ilahinya. Dia bisa segera memastikan bahwa Zuosuai dan Turen telah terbunuh. Dia masih duduk di kolam darah merah gelap yang mendidih, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Matanya juga terbakar dengan api iblis berwarna ungu. Berengsek, siapa ini? Untuk dapat membunuh dua komandan iblisku dalam waktu sesingkat itu. Istana Rohawan, Pengadilan Kekaisaran, atau Kediaman Kekaisaran. Kaisar iblis kuno merahum dengan suara rendah, nadanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Kenam Demon Marsals adalah jenderalnya yang cakap, lengan kiri dan kanannya yang dapat dipercayakan dengan tanggung jawab yang berat. Meskipun Zuosuai dan Turen adalah yang terlemah dan peringkat terakhir di antara enam komandan iblis, dia secara pribadi telah menunjuk mereka. Namun, dia secara pribadi telah menunjuk kedua Demon Marsals ini untuk bertanggung jawab atas rencana Gu iblis dan untuk merebut garis darah Dewa Pedang Jitiansing. Sekarang Zuosuai dan Turen telah terbunuh, misi mengambil garis keturunan Kenshin jelas telah gagal. Bahkan proyek parasit iblis akan dihancurkan karena ini. Segala sesuatu yang dia rencanakan dengan cermat akan hancur dalam sekejap. Kaisar Iblis Kuno bahkan lebih marah memikirkan hal ini. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga mereka berderit. Reptil manusia terkutuk. Beraninya kau menghancurkan rencana kebangkitan klanku dan membunuh dua komandan iblisku. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Jitiansing, saya pribadi akan mengambil hidup Anda dan mengambil garis keturunan Kenshin Anda. Saya akan membasuh Zongzu dengan darah dan mengubah tanah Zongzu menjadi api penyucian. Saya akan membuat semua orang membayar harga yang mengerikan. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku. Cepat atau lambat, saya akan mengambil alih dunia dan menyatukan benua Tiansuan. Kaisar Iblis Kuno meraung dengan suara rendah saat dia melihat ke arah selatan. Tatapannya sepertinya bisa melihat jutaan mil gunung dan sungai ke tanah Zongzu yang makmur. Setelah Jitiansing dan guru Dewa Bulu Hitam kembali ke rumah raja, mereka kembali ke gua masing-masing. Dewa Sage Blackfitter kembali ke istana Blackfitter. Dia sangat ingin mempelajari kompas hitam misterius dan menemukan cara untuk menyelesaikan proyek Hama Iblis. Jitiansing kembali ke istana Tiansing dan bermeditasi di kamarnya, diam-diam menunggu kabar. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Jitiansing sedang bermeditasi dan berkultivasi ketika suara langkah kaki terdengar dari luar kamarnya. Seorang penjaga berjalan ke pintu dan melaporkan dengan hormat, Tuanku, penjaga istana Bulu Hitam telah mengirim pesan. Master Ilahi Bulu Hitam telah memanggil Anda dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Dimengerti, kamu boleh pergi. Jitiansing menanggapi dan memerintahkan penjaga untuk pergi. Dia dengan cepat bangkit dan meninggalkan ruangan, terbang menuju istana Blackwing secepat kilat. Tidak lama kemudian, dia mendarat di luar gerbang istana Bulu Hitam dan dengan cepat berjalan ke Aula Utama. Dewa Sage Blackfitter sedang menunggunya di Aula Utama. Dia memegang kompas hitam misterius dengan kedua tangan dan masih fokus mempelajari dan mempelajarinya. Jitiansing berjalan di depannya dan membungku hormat. Dia bertanya, Tuanku, mengapa Anda memanggil saya? Sudahkah Anda menemukan cara untuk memecahkan masalah? Dewa Sage Blackfitter sedikit mengangguk. Dia memegang kompas hitam misterius dengan kedua tangan dan berkata dengan nada puas, saya telah mempelajarinya selama setengah malam dan akhirnya menemukan cara menggunakan kompas ini. Melalui kompas ini, saya memang bisa merasakan koneksi yang tak terhitung jumlahnya yang terkait dengan Hama Iblis yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di ratusan kota di Zongsu. Itu hebat. Jitiansing sangat bersemangat. Dia dengan cepat bertanya, Tuanku, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Gatsage Blackfitter berkata dengan sungguh-sungguh, sangat mudah untuk menghancurkan proyek Hama Iblis. Saya hanya perlu menggunakan teknik rahasia untuk mengontrol kompas ini dan meledakkannya. Seperti bagaimana Jenderal Zuo menghancurkan dirinya sendiri. Setelah kompas hancur sendiri, puluhan ribu Hama Iblis yang terhubung dengannya juga akan diledakkan oleh teknik rahasia dan mati sepenuhnya. Bahkan boneka yang ditanami demonik vermin akan mati dalam waktu singkat karena kematian demonik vermin. Jadi begitu, Jitiansing tercerahkan. Dia berkata dengan penuh harap, Tuanku, jangan buang waktu lagi. Tolong ledakkan kompasnya secepat mungkin. Baiklah. Namun, kita tidak bisa meledakkannya di sini. Gatsage Blackfitter mengangguk. Dia membawa Jitiansing dan terbang keluar dari istana Blackfitter. Keduanya meninggalkan istana Blackfitter dan terbang ratusan mil jauhnya. Mereka tiba di kedalaman pegunungan. Dewa Sage Blackfitter berhenti di udara di atas sebuah lembah. Tidak ada orang yang tinggal dalam jarak seratus mil. Daerah ini dianggap terpencil. Dia mengeluarkan kompas hitam dan menyuntikkan jejak kekuatan sihir ke dalamnya. Itu melayang di udara dan berputar dengan lembut. Itu memancarkan garis-garis cahaya merah darah. Dia mengangkat telapak tangannya dengan ekspresi serius. Dia membentuk segel misterius dan melakukan teknik rahasia. Wus-wus. Ki spiritual lima warna berkumpul dari segala arah dan membentuk garis-garis ki lima warna. Mereka disuntikkan ke dalam kompas hitam dan diputar menurut pola khusus. Formasi dan batasan dalam kompas diaktifkan dan mulai berputar ke arah sebaliknya yang rumit. Tiba-tiba, seluruh kompas mulai berdemung dan bergetar. Itu bahkan memancarkan ribuan garis cahaya merah darah yang berkedip-kedip secara tidak teratur. Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa ada energi penghancur surga dan energi pemusnah bumi yang melonjak di dalam kompas hitam, melonjak dengan aura yang keras dan mengejutkan. Saat Dewa Sage Blackfeater terus merapal mantra, kompas hitam berputar semakin cepat. Aura yang dilepaskannya juga menjadi lebih ganas dan kuat. Wus-wus-wus. Cahaya merah darah yang dipancarkan oleh kompas menjadi semakin terkonsentrasi dan menyelaukan. Seluruh kompas berubah menjadi bola cahaya merah darah yang sangat besar. Itu seperti matahari merah gelap yang menggantung di langit. Tian Xing, mundur. Gat Sage Blackfeater tiba-tiba berteriak. Ji Tian Xing tidak berani ragu. Dia dengan cepat mundur 30 mil jauhnya. Saat ini, energi yang terkumpul di kompas mencapai batasnya. Itu akhirnya meledak dengan ledakan. Pada saat itu, kompas pecah menjadi jutaan partikel debu dan berhamburan dari langit. Energi keras yang terkumpul di kompas berubah menjadi cahaya merah darah yang tak terbatas dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, cahaya merah darah menutupi radius puluhan mil. Seluruh area berubah menjadi dunia cahaya merah darah. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi memenuhi seluruh lembah, mengubah tiga gunung di sekitar lembah menjadi reruntuhan. Segala sesuatu dalam radius 60 mil diratakan dan berubah menjadi reruntuhan yang dipenuhi retakan dan lubang. Suara memekakan telinga menyebar dalam radius 100 mil dan bergema di langit. Saat lampu merah darah meledak, Jitiansing merasakan kekuatan menakutkan dari lampu merah darah. Dia tidak ragu untuk menutup sayap emasnya dan melindungi dirinya sendiri. Untungnya, dia memiliki perlindungan Kenshin Battle Robe. Itu sebabnya dia tidak terluka. Meski begitu, dia masih didorong mundur oleh cahaya merah darah. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Ketika cahaya merah darah menghilang, Dewa Saga Blackfitter terbang kembali dan berhenti di sampingnya. Kompasnya sudah meledak. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu kabar dengan sabar. 875 Setelah kompas misterius diledakkan, Jitiansing dan Divine Teacher Blackfeder kembali ke tempat tinggal masing-masing. Kompas dihancurkan, bisakah demonic bu chaos diselesaikan? Jitiansing tidak berani memastikan, dia hanya bisa tinggal di Istana Tiansing, berkultivasi sambil menunggu kabar. Tanpa sadar, 4 hari berlalu. Berita tentang demonic bu chaos pertama kali datang dari Central State City. Awalnya, ada banyak setan yang bersembunyi di kota, boneka gu iblis baru akan muncul setiap 2 atau 3 hari, menciptakan pembantaian berdarah satu demi satu. Tapi hanya beberapa hari yang lalu, boneka gu iblis yang menyebabkan masalah di kota sepertinya telah menghilang dalam 1 hari. Bahkan iblis yang bersembunyi di kota juga menghilang tanpa jejak, diam-diam mundur dari Central State City. Dalam 4 hari ini, kota itu anehnya damai, tidak hanya tidak ada lagi boneka gu iblis yang menyebabkan masalah, juga tidak ada lagi boneka gu iblis yang ditanam pada manusia. Setelah Istana Tuan Kota merasakan situasi yang aneh, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyelidiki, tetapi mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Istana Tuan Kota hanya dapat melaporkan berita tersebut ke Istana Raja, meminta Istana Raja untuk membuat keputusan. Setelah Divine Teacher Blackfeder menerima berita itu, dia dipenuhi dengan kepuasan, memberitahu Istana Tuan Kota bahwa demonik bu keos telah diselesaikan, mereka hanya perlu menjaga stabilitas Central State City, menghadapi akibatnya. Setelah Ji Tian Xing mengetahui masalah ini, dia secara pribadi pergi ke Istana Bulu Hitam untuk bertanya kepada Guru Ilahi Bulu Hitam, baru kemudian dia mengetahui kebenarannya. Awalnya, setelah Divine Teacher Blackfeder meledakkan kompas misterius, semua demonik bu yang dikendalikan oleh kompas akan dinyalakan, berubah menjadi abu. Boneka-boneka itu dengan boneka bu iblis secara alami juga akan dibakar menjadi abu, berubah menjadi kehampaan. Oleh karena itu, demonik bu pupets di Central State City semuanya akan hilang dalam satu hari. Adapun iblis yang bersembunyi di kota, ketika mereka mengetahui bahwa boneka bu iblis semuanya dihancurkan dan boneka bu iblis mati secara misterius, mereka secara alami dilemparkan ke dalam kekacauan. Ketika mereka mengetahui bahwa kedua komandan iblis terbunuh, mereka seperti sekelompok naga tanpa pemimpin, benar-benar kehabisan akal, mereka hanya bisa dengan tergesa-gesa melarikan diri dari Central State City. Setelah mendengar berita ini, Ji Tian Xing akhirnya santai. Pada hari-hari berikutnya, berita dari seratus kota Central State City akan dikirim kembali ke Istana Raja. Situasi berbagai kota kurang lebih sama dengan kota Benua Tengah. Boneka bu iblis yang menyebabkan masalah di kota semuanya menghilang dalam satu hari. Setan-setan yang bersembunyi di kota juga melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka, tidak berani menunjukkan wajah mereka lagi. Selama beberapa hari berikutnya, semua kota damai, dan tidak ada boneka bu iblis baru yang muncul. Sama seperti itu, parasit berbisa iblis, yang telah menyebabkan banyak orang panik dan putus asa, diselesaikan secara diam-diam. Ketika para pangeran yang menjaga berbagai kota melaporkan berita tersebut kepada Divine Master Heiyu, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Divine Master Blackfeather tidak menjelaskan apapun. Dia hanya memberi tahu para pangeran bahwa demonik Guriot telah diselesaikan. Setelah mereka selesai menangani akibatnya dan menstabilkan situasi di setiap kota, mereka dapat kembali ke kediaman kekaisaran. Tanpa sadar, setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Ji Tianxing tinggal di Istana Tianxing. Selama periode waktu ini, dia pergi ke Istana Bulu Hitam sekali untuk bertanya kepada Guru Ilahi Bulu Hitam tentang seratus kota di negara bagian pusat. Selain itu, dia telah berkultivasi dalam pengasingan di dalam gua. Dia mencoba yang terbaik untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari tahap asal langit. Namun, level ke-9 juga merupakan rintangan yang paling sulit. Dia harus menggabungkan embryo pedang dan hatinya untuk membentuk hati pedang agar berhasil mencapai tingkat ke-9 dari tahap asal langit dan menyelesaikan kultivasi pedang hati Dao. Untuk melengkapi hati pedang, dia telah berkultivasi siang dan malam selama setengah bulan terakhir. Dia telah mencoba ratusan kali. Namun, setiap kali dia mencoba menggabungkan pedang hati, dia akan dipenuhi luka. Dia tidak pernah berhasil. Dia tahu betul bahwa fondasinya tidak cukup. Dia harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Pada pagi hari ke-16, Jitiansing sedang berkultivasi di ruang rahasia ketika pintu ruang rahasia tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyelaukan dan mengeluarkan suara yang jernih. Tidak ada keraguan bahwa seseorang sedang mengetuk pintu ruang rahasia. Mereka pasti punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padanya. Oleh karena itu, dia segera mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Ketika dia membuka pintu kamar rahasia, dia melihat seorang wanita cantik bergaun putih berdiri di depan pintu. Itu adalah Yun Yao. Jitiansing memandangnya dan bertanya dengan lembut, Yao Yao, mengapa kamu ada di sini hari ini? Yun Yao sedikit menganggup dan berkata, Tian Xing, mentor Dewa Heiyu baru saja memberi perintah untuk mengumpulkan semua tirk. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Jitiansing akhirnya mengerti mengapa dia mengetuk pintu. Dia bertanya, apakah semua tirk yang dikirim ke seratus kota di Middle Ground bergegas kembali? Ya, sebagian besar tirk telah kembali dalam sepuluh hari terakhir. Yun Yao menganggup. Jitiansing merapikan pakaiannya dan membawanya keluar. Baiklah, ayo pergi sekarang. Keduanya meninggalkan istana Tian Xing dan terbang ke puncak raksasa yang mengjulang tinggi di tengah pegunungan. Puncak raksasa setinggi 10.000 meter itu merupakan inti dari lebih dari 50 gunung. Ada danau spiritual lima warna dengan radius 5 kilometer di puncak gunung. Di atas danau ada lautan awan putih. Setiap kali rumah raja memiliki berita penting untuk diumumkan, mentor Dewa akan mengumpulkan semua tirk di sana. 45 menit kemudian, ketika Jitiansing dan Yun Yao tiba di puncak raksasa, sudah ada lebih dari 30 tirk di lautan awan. Lebih dari 50 singgah sana giyok spiritual melayang dengan tenang di lautan awan. Para tirk duduk dengan tenang di singgah sana batu giyok spiritual. Mereka tidak saling berbisik atau bersuara. Mereka semua beristirahat dengan mata tertutup dan menunggu dengan sabar. Di tengah lebih dari 50 singgah sana batu giyok, ada singgah sana teratai emas yang melayang di udara. Mentor Dewa Heiyu, yang mengenakan jubah hitam, sedang duduk di singgah sana teratai. Setelah Jitiansing dan Yun Yao tiba, mereka menemukan dua singgah sana batu giyok spiritual bersebelahan dan duduk menunggu. 15 menit kemudian, lebih dari 10 tirk terbang dari segala arah dan tiba di tempat kejadian. Pada saat ini, Mentor Dewa Heiyu membuka matanya dan mengamati seluruh tempat dengan tatapan bermartabat. Hampir semua orang ada di sini. Saya telah mengumpulkan semua orang di sini hari ini untuk mengumumkan dua hal. Mentor Dewa Heiyu berbicara dengan tenang. Suaranya kuat dan bermartabat. Lebih dari 50 tirks memandangnya dengan tenang dan tidak bersuara. Hal pertama adalah demonik parasiteriot telah dipadamkan. Kali ini, Kaisar Iblis mengirim dua komandan Iblis dan banyak Raja Iblis dan Jenderal Iblis untuk menyebarkan parasit Iblis secara sembarangan di ratusan kota di Middle Ground. Hal ini menyebabkan orang-orang di kota panik dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, saya telah melakukan yang terbaik untuk menekannya. Semua tirk juga telah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan krisis ini dan menyelamatkan ratusan kota di Middle Ground. Aku telah menghancurkan parasit Iblis, dan kedua komandan Iblis telah terbunuh. Semua penampilan tirk luar biasa. Di antara mereka, penampilan Jitian Singh adalah yang terbaik. Dia adalah kontributor terbesar dalam kerusuhan parasit Iblis ini. Jika bukan karena bantuan Jitian Singh, aku tidak akan bisa membunuh kedua komandan Iblis, apalagi menghancurkan semua parasit Iblis. Suara bermartabat God Mentor Heiyu menyebar ke seluruh tempat. Semua wajah tirk berubah saat mereka menoleh untuk melihat Jitian Singh di tengah kerumunan. Hampir semua orang memiliki ekspresi bingung di wajah mereka, merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Semua orang tidak bisa mempercayainya. Bagaimana Jitian Singh bisa menjadi kontributor terbesar? 876 Banyak pangeran memandang Jitian Singh dengan heran dan bingung, mengukurnya dengan ekspresi yang rumit. Segera, para pangeran menyadari bahwa Jitian Singh telah mencapai Sky Origin Stage LV-8. Hasil ini menyebabkan banyak pangeran dipenuhi dengan keterkejutan. Hati mereka berada dalam kekacauan. Bagaimana ini mungkin? Saya ingat ketika dia memasuki Monarch Mansion, dia baru saja mencapai Sky Origin Stage. Jitian Singh baru berada di Monarch Mansion kurang dari setahun. Dia sudah mencapai Sky Origin Stage LV-8. Ya Tuhan, apakah mata saya mempermainkan saya? Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Saya telah berkultivasi di Monarch Mansion selama 10 tahun dan saya hanya berada di Sky Origin Stage LV-7. Pangeran kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya tercengang, dan pikiran serupa muncul di benak mereka. Bahkan pangeran terkuat di rumah raja, putra mahkota pengadilan kekaisaran suku air, Tai Yi, terkejut. Dia mengerutkan kening dan menatap Jitian Singh dengan ketakutan di matanya. Dia berpikir, hanya dalam 10 bulan, dia telah mencapai Sky Origin Stage LV-7. Pantas saja dia disebut jenius nomor satu umat manusia. Belum lagi rumah raja, bahkan di seluruh benua Tian Suan, tidak ada orang yang lebih berbakat darinya. Dengan kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa, saya khawatir dia akan dapat berdiri bahu-membahu dengan saya dalam 2 hingga 3 bulan. Orang ini adalah saingan saya. Murong Ling Feng masih berada di keramaian. Dia masih mengenakan jubah birunya dan terlihat lebih anggun dari seorang wanita. Namun, perhatian semua orang tertuju pada Jitian Singh. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia melihat punggung Jitian Singh dan tanpa ekspresi, kecemburuan dan kebencian melintas di matanya. Bajingan sialan, monster macam apa dia? Kecepatan pertumbuhannya luar biasa. Hari ini, dia dipuji oleh Dewa Guru Hei Yu di depan semua orang. Dia pasti akan menjadi inti dan pemimpin pangeran umat manusia. Tidak, saya tidak bisa membiarkannya tumbuh dengan mantap. Jika tidak, klan Murong akan menjadi klan duanmu selanjutnya. Ambisi besar ketua tertinggi juga akan hancur di tangan anak ini. Memikirkan hal ini, hati Murong Ling Feng dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian. Dia sudah membulatkan tekad untuk bertemu Tuhan secara pribadi setelah pertemuan itu. Pangeran yang tak terhitung jumlahnya tenggelam dalam keterkejutan dan keheranan. Mereka sangat iri dan cemburu pada Jitian Singh. Hanya putri rubah, pangeran Kun Wu, putra surga Long Yun Xiao, dan Ling Yi Chen dari ras iblis yang mampu mempertahankan ketenangan mereka. Lagi pula, mereka sering berhubungan dengan Jitian Singh dan selalu memperhatikan Jitian Singh, mengawasinya secara bertahap tumbuh menjadi kekuatannya saat ini. Meski begitu, setiap orang memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk Jitian Singh. Mereka sangat ingin tahu bagaimana dia membantu Dewa Guru Hei Yu menyelesaikan investasi Gu Iblis. Guru ilahi Hei Yu tidak menjelaskan. Sebagai gantinya, dia mengumumkan dengan suara yang bermartabat, semua orang telah berkontribusi besar untuk memadamkan Gu Iblis. Saya dengan ini mengumumkan bahwa selain Jitian Singh, setiap pangeran kekaisaran akan diberikan hadiah 10 juta batu roh. Anda dapat menuju ke Istana Bulu Hitam sendiri dan menerima hadiah dari saya. Anda juga dapat menukar teknik kultivasi, pil, artefak, dan barang lain dengan nilai yang sama. Ketika para pangeran mendengarnya, mereka langsung menjadi bersemangat. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Kispiritual surga dan bumi di dalam monark Manor berlimpah, dan sumber dayanya berlimpah. Cukup bagi para pangeran untuk berkultivasi setiap hari. Namun, sumber daya senilai 10 juta batu roh setara dengan seluruh kekayaan klan berusia seabad. Itu benar-benar jumlah kekayaan yang mengejutkan. Dengan hadiah ini, para pangeran tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi setidaknya selama 5 tahun. Namun, Taiyi, Murong Lingfeng, dan para pangeran sama sekali tidak senang. Ini karena mereka mengerti bahwa Dewa Guru Heiyu telah mengecualikan Jitian Sing dari hadiah ini. Dia pasti ingin memberi Jitian Sing hadiah yang lebih besar. Seperti yang diharapkan, Dewa Guru Heiyu terus mengumumkan, Jitian Sing adalah kontributor terbesar untuk memadamkan investasi Gu Iblis kali ini. Dia harus diberi hadiah besar. Selain itu, saya telah memutuskan untuk membimbingnya secara pribadi untuk membantunya mencapai ranah Sol Revinemen sesegera mungkin dan merevitalisasi reputasi Manor saya. Dia memandang Jitian Sing dengan tatapan bermartabat dan berkata dengan suara nyaring, Jitian Sing, kamu tidak perlu pergi ke Open Cloud Palace lagi. Jika kamu memiliki masalah, temui aku di Black Feather Palace. Aku akan membimbing Anda. Jitian Sing secara alami tidak akan menolak. Dia buru-buru berdiri dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Seperti yang Anda perintahkan, Tuan Dewa. Bagaimanapun, setelah dia memasuki Monark Manor, dia hanya mendengarkan ceramah Dewa Guru Heiyu sekali. Tidak peduli siapa yang mengajarinya, itu sama saja. Bagaimanapun, itu sudah cukup bahwa dia memiliki pemakaman surga sebagai gurunya. Para pangeran dan Tuan Dewa dari Monark Manor hanyalah siswa dan guru. Mereka tidak saling memanggil guru dan murid. Keputusan Dewa Guru Heiyu tidak diragukan lagi setara dengan mengambil Jitian Sing sebagai muridnya. Yang paling penting, Dewa Tuan Heiyu adalah Tuan Dewa Agung dari Monark Manor. Posisinya berada di urutan kedua setelah Manor Lord. Dia mengatur semua urusan Monark Manor dan tidak pernah secara pribadi mengajar para pangeran. Sekarang, dia telah membuat pengecualian dan akan mengajar Jitian Sing secara pribadi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam ratusan tahun. Selama seseorang bukan idiot, mereka akan mengerti apa artinya ini. Hampir semua pangeran menyadari suatu masalah. Jitian Sing adalah orang yang beruntung yang paling disukai oleh Dewa Guru Heiyu. Mulai sekarang, dia akan menjadi yang paling terhormat dari semua pangeran, dan masa depannya akan menjadi yang paling menjanjikan. Seketika, tatapan pangeran yang tak terhitung jumlahnya berubah secara halus. Banyak orang sangat iri dan cemburu. Taiyi dari suku air, Murong Ling Feng, dan beberapa pangeran lainnya dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan terhadap Jitian Sing. Hanya Kun Wu, Long Yun Xiao, Ling Yi Chun, dan Yun Yao yang senang untuknya dan diam-diam bersorak. Dewa Guru Heiyu terdiam sesaat, lalu melanjutkan, Selanjutnya, saya akan mengumumkan masalah kedua. Pada tanggal sembilan bulan depan, Monark Manor akan menyambut acara yang mengembirakan. Pangeran Jitian Sing dan Putri Yun Yao akan menikah dan mengadakan perjamuan di kota Zhongzu untuk mengumumkan kabar baik kepada dunia. Kedua pangeran adalah jenius dari Monark Manor kami. Mampu menikah bukan hanya jodoh yang dibuat di surga, tetapi juga merupakan kesempatan yang mengembirakan bagi keluarga Ji dan Istana Cloud Spirit. Itu juga merupakan berkah bagi umat manusia. Saya telah dipercayakan oleh Cloud Spirit Palace dan keluarga Ji untuk secara pribadi menyaksikan pernikahan kedua pengantin baru. Semua pangeran dapat memilih apakah akan menghadiri perjamuan atau tidak. Kami tidak akan ikut campur. Saya telah selesai mengumumkan apa yang ingin saya katakan. Semuanya, kalian boleh pergi sekarang. Setelah mengumumkan berita tersebut, Guru Dewa Heiyu berdiri dan terbang kembali ke Istana Bulu Hitam. Pangeran lainnya juga berdiri dan saling berbisik. Namun, mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Lebih dari sepuluh pangeran umat manusia mengelilingi Jitian Sing dan Yun Yao dengan rasa iri, cemburu, dan sanjungan. Mereka tersenyum dan memberi selamat kepada mereka berdua. Kun Wu dan Putri Rubah juga memimpin pangeran ras iblis lainnya untuk memberi selamat kepada Jitian Sing. Bahkan sejumlah kecil pangeran suku air harus memberi selamat kepada Jitian Sing dan Yun Yao karena harga diri mereka. Hanya Teyi yang melirik Jitian Sing tanpa ekspresi dan pergi bersama pangeran lainnya. Murong Ling Feng pergi dengan ekspresi muram saat tidak ada yang memperhatikan. Suasana hati Long Yun Xiao adalah yang paling pahit, tetapi dia harus mempertahankan sikap seorang kaisar. Dia mengucapkan selamat kepada Jitian Sing dan Yun Yao dengan senyuman di wajahnya. Dalam sekejap, Jitian Sing dan Yun Yao menjadi pusat perhatian. Mereka dikelilingi oleh banyak pangeran seperti bintang yang mengelilingi bulan. Mereka sangat mulia. 877 Setelah Murong Ling Feng meninggalkan dano spiritual lima warna, dia tidak kembali ke guanya. Dia langsung meninggalkan Monarch Mansion dan kembali ke Central State City. Kemudian, dia terbang keluar dari Central State City dengan kecepatan kilat, terbang menuju pegunungan di selatan kota. Sekitar setengah jam kemudian, dia terbang ke pegunungan yang berjarak seratus li dari Central State City dan mendarat di gunung yang tinggi. Di puncak gunung ini yang dipenuhi dengan ki spiritual surga dan bumi, ada sebuah rumah yang sangat indah dan mewah. Ada beberapa istana yang mempesona, deretan rumah, dan bangunan. Ada juga dua taman dan danau buatan manusia. Manor itu dilindungi oleh formasi kuat baik di dalam maupun di luar, dan ada banyak penjaga yang menjaganya. Pertahanan sangat ketat. Ini adalah kediaman sementara pangeran ketiga di Central State City. Meskipun itu bukan tempat yang sangat terpencil, itu tetap tidak bisa didekati. Murong Lingfeng mendarat di luar gerbang Manor. Setelah menunjukkan token identitasnya kepada para penjaga, dia dibawa ke Manor oleh Kapten Penjaga. Keduanya melewati halaman dan beberapa koridor sebelum memasuki istana. Kapten Penjaga memimpin Murong Lingfeng ke dalam istana dan berhenti di luar ruang rahasia. Tuan Muda Murong, Tuan saat ini sedang berkultivasi di ruang rahasia. Tolong laporkan kepada Tuan secara pribadi. Setelah mengatakan itu, Kapten Penjaga menangkupkan tangannya dan pergi. Murong Lingfeng mengangkat tangannya dan mengirimkan cahaya esensi purba. Dia menamparnya di pintu batu ruang rahasia dan mulai mengetuknya untuk membangunkan Lord. Pintu batu itu langsung menyala dengan cahaya lima warna yang menyilaukan dan mengeluarkan suara yang jernih. Setelah beberapa saat, formasi pintu batu itu aktif dan perlahan terbuka ke kedua sisi. Murong Lingfeng melangkah melalui pintu batu dan memasuki ruang rahasia. Di ruang rahasia yang remang-remang, ada formasi yang terukir di tanah dan singgah sana giyok spiritual ditempatkan di utara. Seorang pria jangkung dan kokoh mengenakan jubah emas dengan jubah ungu di pundaknya dan topeng kristal sedang duduk di singgah sana. Tanpa diragukan lagi, dia adalah yang disebut Tuan, Pangeran Ketiga Istana Kekaisaran. Sejak dia melarikan diri dari laut bintang terkubur dan kembali ke negara bagian tengah, dia mengasingkan diri di kediaman sementara untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah hampir sebulan, luka-lukanya sudah sembuh. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia untuk memelihara binatang kecil yang menelan surga di miriat Guorigin. Murong Lingfeng berjalan di depan Pangeran Ketiga dan membungku hormat. Lingfeng menyapa Tuhan. Pangeran Ketiga sedikit menganggup dan menatapnya dengan tenang. Dia bertanya dengan suara yang dalam, saya berkultivasi dalam pengasingan. Mengapa Anda mengetuk pintu saya sekarang? Murong Lingfeng membungku ketakutan dan gentar. Dia membungku dan meminta maaf. Lingfeng tidak berani mengganggu kultivasi Tuan, tetapi Lingfeng harus melaporkan masalah hari ini kepada Anda. Maafkan saya, Tuan. Pangeran Ketiga menganggup tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam. Berbicara. Murong Lingfeng berkata dengan kesal, hari ini, Divine Master Blackfeder mengumpulkan semua pangeran dan mengumumkan dua hal. Dia menceritakan kepada pangeran ketiga semua yang telah terjadi sebelumnya. Setelah Lord Murong Lingfeng dari Murong Lingfeng, suara Murong Lingfeng. Divine Master Blackfeder benar-benar mengumumkan di depan umum bahwa dia secara pribadi akan mengajar Ji Tianxing. Bahkan si idiot Long Yun Xiao mengikutinya. Bukankah itu berarti dia akan menjadi pemimpin dari semua pangeran manusia? Pangeran Ketiga mengepalkan tinjunya, suaranya dingin dan penuh niat membunuh. Murong Lingfeng menganggup dan berkata dengan kebencian, Tuan, Ji Tianxing telah berada di Monark Manor kurang dari setahun dan dia telah berkembang sejauh ini. Sikap Tuan Bulu Hitam menunjukkan bahwa dia sangat menyayanginya. Jika dia diizinkan untuk terus berkembang, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai alam pemurnian roh dan menjadi pangeran yang paling dihormati di Istana Raja. Tuhan, kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kalau tidak, ketika sayapnya sudah dewasa, dia pasti akan berurusan dengan keluarga Murong kita dan kemudian menghancurkan rencana besarmu untuk hegemoni. Nasib keluarga Duanmu adalah contoh yang baik. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Pangeran ketiga menganggupkan kepalanya dan berkata dengan suara dingin, Anak ini merupakan ancaman besar bagiku. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia pasti akan menjadi musuh nomor satuku. Saya tidak akan membiarkan dia terus berkembang, dan saya tidak akan membiarkan dia menghancurkan rencana besar saya untuk hegemoni. Lingfeng, kekuatan dan metode anak ini tidak bisa diremehkan. Kali ini, saya akan berurusan dengan dia secara pribadi. Anda tidak perlu cemas. Dalam sebulan terakhir, saya telah menyiapkan kartu truf untuk menghadapinya. Saat aku bergerak, aku pasti bisa membunuhnya dengan satu serangan dan membunuhnya. Mendengar kata-kata pangeran ketiga, Murong Lingfeng segera menarik napas lega. Dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan nada menyanjung, dengan eksal secara pribadi mengambil tindakan, secara alami mudah untuk menangkapnya. Ji Tian Xing pasti sudah mati. Dia hanya peduli menyanjung pangeran ketiga dan tidak menyadari bahwa ekspresi pangeran ketiga jelek. Matanya dipenuhi dengan kebencian dingin dan niat membunuh. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa pangeran ketiga telah pergi ke laut bintang terkubur dan bertarung dengan Ji Tian Xing. Pada akhirnya, dia dalam keadaan menyesal. Setelah itu, pangeran ketiga memberinya beberapa nasihat lagi dan melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar dia pergi. Murong Lingfeng membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia. Pintu ke ruang rahasia tertutup dan ruangan kembali sunyi dan gelap. Pangeran ketiga perlahan mengulurkan tangan kanannya. Cahaya lima warna muncul di telapak tangannya dan altar lima warna muncul. Ini adalah artefak ilahi Gu Dao, asal-usul semua Gu. Dia menatap altar lima warna dengan ekspresi muram. Tatapannya melewati altar dan menatap binatang raksasa di ruang harta karundharma. Itu adalah binatang buas yang sebesar gunung dan sepanjang seribu meter. Seluruh tubuhnya berwarna merah gelap seperti darah. Binatang raksasa itu tidak memiliki anggota tubuh, dan tubuhnya seperti tong yang sangat tebal, tetapi memiliki mulut berdarah yang sangat menakutkan. Itu memiliki empat pasang sayap dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api berdarah. Itu memancarkan aura yang sangat kuat. Ketika membuka mulutnya, itu bisa menyebabkan badai yang mengejutkan. Ketika dihirup, ia bisa menelan beberapa gunung. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini adalah binatang bermutasi kuno yang dengan susah payah dibesarkan oleh pangeran ketiga, binatang penelan langit. Pangeran ketiga menatap binatang penelan langit sejenak dan bergumam dengan suara dingin, Jitiansing, Oh Jitiansing, di benua Tiansuan, seorang jenius mengerikan sepertimu tidak muncul selama ribuan tahun. Namun, Anda tidak mau digunakan oleh saya dan bahkan ingin menentang saya. Siapapun yang menentangku hanya akan mati, tidak peduli siapa itu. Saat suaranya jatuh, pangeran ketiga menutup matanya dan melambaikan telapak tangannya untuk merapal mantra. Dia terus mengontrol Origin of All Gu untuk mengkatalisasi kekuatan Sky Swallowing Beast. Pada saat yang sama, di kediaman Kaisar. Setelah Jitiansing dan Yun Yao menangani ucapan selamat dari banyak pangeran, mereka kembali ke istana Tiansing bersama. Keduanya memasuki ruang belajar dan mulai mendiskusikan langkah selanjutnya. Jitiansing memegang tangan Yun Yao dan berkata sambil tersenyum, Yao Yao, sekarang demonik bukeos telah diselesaikan dan iblis telah mundur dari Zongzu dalam keadaan menyedihkan, situasi di Zongzu akhirnya stabil. Tanggal pernikahan kita akan sebulan lagi. Kami akhirnya bisa mempersiapkan pernikahan dengan tenang. Yun Yao menganggup dan berkata, Cloud Spirit Palace akan mengurus pesta dan perayaan pernikahan. Namun, kami berdua juga harus mengirimkan undangan untuk mengundang teman dan kerabat untuk menghadiri upacara tersebut. Jitiansing tersenyum dan mengangguk. Ia, terutama orang-orang dari Sekte Pilar Langit. Kami pasti tidak bisa melupakannya. 878 Jitiansing dan Yun Yao sedang mendiskusikan masalah menulis undangan di ruang kerja. Tentu saja, mereka harus mengundang orang-orang dari Sekte Pilar Langit, tetapi tidak semua orang bisa datang ke Zongzu untuk menghadiri upacara pernikahan. Sekte Master Chutiansheng dan Grand Elder Siang Wuji harus diundang. Selain itu, beberapa tetua di Sekte tersebut mungkin juga akan datang. Tidak hanya orang-orang dari Sekte Pilar Langit, tetapi juga Kaisar Iblis Jaring Surgawi, Permaisuri Iblis Bintang Ro, Pangeran Kun Wu, dan Putri Ji Kedari Istana Kerajaan Iblis. Keluarga ini harus diundang. Adapun banyak pangeran di Istana Kaisar, mereka berdua juga harus mengirim undangan secara pribadi. Untuk masalah ini, Jitiansing dan Yun Yao menyibukkan diri sepanjang hari sebelum mengirimkan undangan. Berita pernikahan Jitiansing dan Yun Yao yang akan datang telah menyebar ke seluruh Zongzu. Jitiansing adalah anak ajaib yang namanya mengguncang Zongzu. Dia adalah keajaiban nomor satu umat manusia. Yun Yao adalah biji mata Cloud Spirit Palace. Dia adalah putri surga yang bangga. Pernikahan mereka bisa dikatakan sebagai upacara akbar yang tak tertandingi yang diperhatikan semua orang. Di seratus kota Zongzu, orang-orang biasa di jalanan dan gang sedang mendiskusikan masalah ini. Tidak lama setelah bencana kerusuhan parasit iblis, berbagai kota baru saja mendapatkan kembali kedamaian dan stabilitasnya. Orang-orang biasa membutuhkan berita yang meriah dan menarik untuk mengalihkan perhatian mereka dan mencairkan kepanikan dan ketakutan yang ditimbulkan oleh demonik parasiteriod. Belum lama ini, berita menyebar dari Emperor Manor bahwa Jitiansing adalah kontributor besar untuk memadamkan kerusuhan parasit iblis kali ini. Meski ratusan juta rakyat jelata tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa, semua orang mempercayainya. Namun, semua orang mempercayai berita itu dan merasa bersyukur serta menghormati Jitiansing. Ketika orang awam mengetahui tentang pernikahan Jitiansing dan Yunyao, mereka semua senang untuk pasangan ini. Mereka diam-diam memberkati dan berdoa untuk mereka. Hampir semua orang mengira bahwa mereka berdua adalah pasangan yang dibuat di surga dan pantas mendapatkan restu semua orang. Hanya sedikit orang dengan motif tersembunyi yang diam-diam mengkritik dan memfitnah mereka. Di sisi lain, Cloud Soul Palace telah mempersiapkan pernikahan, dan mereka ingin menjadikan pernikahan itu megah dan hikmat yang akan menarik perhatian dunia. Yun Zhongqi dan Bai Li Ning Su juga bertekad untuk membiarkan putri mereka menikah dengan Jitiansing dengan cara yang paling mulia dan bahagia. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi tentu saja, dia harus meninggalkan kenangan dan kenangan terbaik. Di selatan Central State City, di pegunungan 100 Li jauhnya dari kota. Di dalam Istana Pangeran Ketiga, meskipun tampak tenang di permukaan, kis spiritual langit dan bumi melonjak hebat dan berkumpul di salah satu istana. Di sebuah ruang rahasia jauh di dalam istana, Pangeran Ketiga duduk di singgah sana batu giyok spiritual. Dia melambaikan telapak tangannya dengan ekspresi serius, mengaktifkan kekuatan altar lima warna. Di dalam ruang harta magis altar lima warna, binatang yang menelan surga seperti gunung terbungkus dalam cahaya merah gelap, dan tubuhnya dengan cepat mengembang. Itu terus memutar tubuhnya, membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan keras, dan badai yang mengejutkan melanda sekitarnya. Dibandingkan beberapa hari yang lalu, tubuhnya dua kali lebih besar, dan kekuatannya berlipat ganda. Itu bahkan lebih kejam daripada binatang dewasa yang menelan surga. Meskipun awalnya adalah anak binatang yang menelan surga, itu telah dikatalisasi oleh miriat Gu Origin dan menyerap kekuatan artefak ilahi Gu Dao. Sekarang dengan cepat tumbuh lebih kuat, itu sudah bermutasi. Itu bukan lagi binatang bermutasi kuno-murni, tetapi binatang jahat raksasa. Satu jam kemudian, ketika cahaya merah darah di sekitar tubuh binatang yang menelan surga surut, tubuhnya berangsur-angsur kembali normal. Itu berhenti berjuang dan menderu, diam-diam berbaring di ruang harta karun magis, diam-diam terengah-engah. Pangeran ketiga juga berhenti, dan perlahan menarik telapak tangannya. Dia menyesuaikan napasnya sejenak, lalu membuka matanya, dan cahaya terang melintas di matanya yang dalam. Katalisis akhirnya selesai. Sekarang, saatnya untuk langkah terakhir. Selama tuobarui dan binatang yang menelan surga menyelesaikan fusi, kita akan dapat membuat boneka ibu kota surgawi yang sempurna. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya, mengirimkan cahaya lima warna ke pintu batu ruang rahasia itu. Pintu batu ruang rahasia itu berderit terbuka, dan dia memerintahkan dengan tegas, katakan pada tuobarui untuk datang dan menemuiku. Penjaga di luar pintu membungkuh dan menerima perintah, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, seorang pemuda kekar dengan kepala penuh rambut merah masuk ke ruang rahasia. Dia adalah putra angkat pangeran ketiga, tuobarui. Dengan ledakan teredam, pintu batu ruang rahasia itu tertutup. Tuobarui berjalan ke pangeran ketiga dengan hormat, membungkuh, dan berkata, Ayah angkat, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pangeran ketiga memandangnya dengan tenang dan bertanya, Tuobarui, saya meminta Anda untuk mengembangkan seni ilahi penggabungan darah dalam pengasingan. Bagaimana kultivasi Anda dalam setengah bulan terakhir? Tuobarui tidak mengerti apa maksudnya, jadi dia menjawab dengan jujur, Ayah angkat, seni ilahi penggabungan darah akan menghabiskan ki dan darahku, memulihkan jiwa dan ragaku, dan sangat melemahkan kekuatanku. Saya mengikuti instruksi Anda dan berkultivasi dengan rajin selama setengah bulan. Semangat dan jiwaku berlipat ganda, tetapi ki dan darahku melemah hingga 50%. Bolehkah saya bertanya, Ayah Asuh, mengapa Anda meminta saya untuk mengolah metode kultivasi yang tidak berguna ini? Metode kultivasi yang tidak berguna. Pangeran ketiga mengangkat alisnya, dan senyum lucu muncul di bibirnya. Bagi mu, ini memang metode kultivasi yang tidak berguna, dan bahkan akan membahayakan kekuatanmu. Tapi bagi saya, metode kultivasi ini sangat berguna. Karena Anda telah berkultivasi selama setengah bulan, Anda harus siap sekarang. Tahan nafas dan konsentrasi, aktifkan ki dan darah Anda, dan buat itu meledak 12 kali. Saya akan melakukan seni ilahi penggabungan darah ibu kota surga. Mendengar kata-kata pangeran ketiga, ekspresi Tuobarui berubah drastis, dan matanya membelalak ngeri. Bapak angkat, apakah Anda benar-benar akan membiarkan binatang pemakan langit melahap saya? Pangeran ketiga menatapnya tanpa ekspresi, dan berkata dengan nada dingin dan serius, aku tidak akan melahapmu. Aku akan membiarkanmu bergabung dengan binatang pemakan langit dan memurnikanmu menjadi boneka ibu kota surga. Mulai sekarang, kamu akan menjadi binatang pemakan langit, dan binatang pemakan langit akan menjadi kamu. Anda akan memiliki kekuatan dari Soul Refining Cultivator. Saya membantu Anda, dan ini adalah keberuntungan Anda. Ekspresi Tuobarui berubah menjadi lebih jelek, dan dia mundur dengan ngeri. Dia melambaikan tangannya dan menolak, ayah angkat, saya tidak ingin menjadi boneka, dan saya tidak ingin memiliki kekuatan dari Soul Refining Cultivator. Saya setia kepada Anda, dan saya hanya ingin melayani Anda di sisi Anda. Pangeran ketiga memandangnya dengan acu-ta'acu, dan berkata dengan suara rendah, aku menggunakan asal-usul semua serangga berbisa untuk mengkatalisasi binatang pemakan langit, dan diam-diam mengangkat binatang jahat ini, yang bertentangan dengan hukum pengadilan kekaisaran. Jika berita ini bocor, itu pasti akan menarik perhatian pengadilan kekaisaran, dan kekuatan yang menentang saya pasti akan menggunakan ini untuk mempermasalahkannya. Hanya dengan menggabungkan Anda dan binatang pemakan langit menjadi wayang ibu kota surga, Anda tidak dapat menarik perhatian, dan Anda juga dapat membuat binatang pemakan langit menjadi lebih kuat. Tuobarui, saya telah membesarkan Anda selama bertahun-tahun, dan saya telah menghabiskan begitu banyak sumber daya dan upaya untuk Anda. Sekarang saatnya bagi Anda untuk membalas kebaikan Tuhan ini dan berkontribusi pada ambisi Tuhan ini. Mendengar kata-kata dingin Pangeran Ketiga, Tuobarui terkejut dan marah, dan dia berbalik untuk berlari tanpa ragu. 879. Swash! Tangan emas itu meraih Tuobarui dan menyeretnya kembali ke Pangeran Ketiga. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman tangan emas itu. Ayah Baptis, tolong biarkan aku pergi. Ayah Baptis, tolong selamatkan hidupku. Saya tidak ingin mati. Tuobarui ketakutan. Saat dia berjuang, dia memohon belas kasihan dan berteriak minta tolong. Namun, Pangeran Ketiga tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melemparkan Tuobarui ke harta karun ajaib asal serangga berbisa. Swash! Bola cahaya kemasan melili Tuobarui dan terbang ke Magical Treasure. Sebelum dia mendarat, binatang penelan langit, yang sedang tidur di tanah, dibangunkan. Seolah-olah mencium mangsanya, binatang yang menelan langit, yang sebesar gunung, mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk menggigit Tuobarui. Mulut berdarah The Heaven Swallowing Beast bisa menelan seluruh istana dalam satu tegukan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan gigi tajam yang setajam pedang dan golok. Itu bisa menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping. Namun, Tuobarui sangat kecil di depan binatang yang menelan langit. Binatang yang menelan langit menelannya dan hendak mengunyahnya dan menelannya ke dalam perutnya. Pada saat ini, Pangeran Ketiga mengaktifkan kekuatan harta karun magis dari asal serangga berbisa dan menggunakan teknik penggabungan darah modal surga. Itu melepaskan cahaya merah darah yang tak ada habisnya dan menyelimuti binatang yang menelan langit. Tubuh binatang yang menelan langit menegang dan kepalanya membentur tanah dengan keras. Cahaya merah darah misterius melilit tubuhnya dan melelekan daging dan esensinya. Tuobarui, yang ditelan oleh binatang yang menelan langit, juga terkorosi oleh cahaya merah darah dan melebur menjadi cahaya merah darah. Keduanya digabungkan di bawah katalisis teknik penggabungan darah modal surga dan terus menyatu satu sama lain, menghasilkan beberapa perubahan aneh. Saat Pangeran Ketiga terus mengaktifkan teknik rahasia, binatang yang menelan langit dan Tuobarui berubah menjadi bola cahaya merah darah yang besar dan perlahan bergabung menjadi satu. Waktu berlalu tanpa suara. Pangeran Ketiga terus menggunakan teknik penggabungan darah modal surga dan kekuatannya habis dengan cepat. Setelah enam jam, dia telah menggunakan lebih dari setengah kekuatannya dan wajahnya menjadi pucat. Namun, dia tidak bersuara dan terus bertahan dalam diam. Sepuluh jam kemudian, ketika dia telah menggunakan 80% dari kekuatannya dan tubuhnya sangat lemah, teknik penggabungan darah modal surga akhirnya selesai. Dia perlahan menarik tangannya dan berhenti mengedarkan energinya. Dia duduk di singgah sana dan diam-diam terengah-engah. Binatang yang menelan surga dan Tuobarui juga mengalami perubahan luar biasa di ruang harta karun magis di miriat Guorigin. Suwa! Lampu merah gelap tiba-tiba menyusut dari ukuran puncak gunung menjadi sekitar 2 meter. Binatang yang menelan langit menghilang, meninggalkan Tuobarui sendirian di ruang harta karun Dharma. Tidak ada perubahan yang jelas dalam penampilannya. Tingginya masih 2 meter, dengan kepala penuh rambut merah. Tubuhnya kekar dan kuat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura gagah berani. Namun, dia berdiri dengan tenang di ruang artefak, tidak berteriak atau membuat keributan, tampak agak lamban dan aneh. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa penampilannya telah berubah setelah menyatu dengan binatang yang melahap surga. Kulitnya menjadi gelap dan ditutupi dengan banyak benjolan merah gelap. Sepasang sayap hitam lebar menjulur dari punggungnya. Mulutnya menjadi datar dan lebar. Giginya seperti taring binatang buas, membuatnya tampak ganas. Perubahan terbesar ada di perutnya. Itu telah berubah menjadi mulut besar seukuran wastafel dan dipenuhi dengan gigi tajam yang menakutkan. Di masa lalu, dia terlihat seperti pemuda yang tangguh dan gagah berani dari suku iblis. Tapi sekarang, dia benar-benar berubah menjadi monster. Dia tampak ganas dan menakutkan. Lebih penting lagi, mata dan gerakannya menjadi lamban dan lamban, seperti boneka. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah boneka ibu kota surga yang disebutkan oleh Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga melambaikan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya kemasan. Dia mengeluarkan Tuobarui dari ruang harta karun Dharma dan menempatkannya di ruang rahasia. Dia menilai Tuobarui dengan hati-hati dan menggunakan indra spiritualnya untuk memeriksa kekuatan Tuobarui. Dia segera merasakan aura binatang yang melahap surga. Ini bagus. Binatang pemakan surga dan Tuobarui telah menyatu dengan sempurna. Boneka Celestial Capital yang legendaris ini pasti akan memberikan kejutan besar bagi semua orang. Siapa yang mengira bahwa pemuda yang tampaknya membosankan dari suku iblis ini akan berubah menjadi binatang yang melahap surga dalam sekejap? Jitiansing, Jitiansing, kematianmu telah tiba. Pangeran Ketiga bergumam pada dirinya sendiri dan senyum sinis melintas di matanya. Tidak lama kemudian, dia menjadi tenang dan memberi perintah kepada Tuobarui dengan suara yang bermartabat. Orang-orangku telah mengawasi kota Zongzu dan kediaman kekaisaran. Selama Jitiansing meninggalkan kota Zongzu, kamu akan pergi dan menangkapnya untukku. Aku akan membiarkan dia mati dalam kesakitan dan siksaan yang tak berkesudahan. Saya juga akan menggunakan darahnya sebagai pengorbanan untuk altar saya. Tuobarui tanpa ekspresi. Dia membungkuk aku dan berkata, Ya Tuan. Pangeran Ketiga tampak puas dan bibirnya membentuk senyum sinis. Tiga hari berlalu dengan cepat. Jitiansing dan Yunyao sibuk di kediaman kekaisaran selama tiga hari dan akhirnya menyelesaikan soal undangan. Malam itu, mereka berdua duduk di ruang belajar untuk membahas berbagai hal. Jitiansing memandang Yunyao dan berkata, Yaoyao, masalah undangan sudah selesai untuk saat ini. Kami telah mempertimbangkan orang-orang yang harus diundang. Besok pagi, saya akan pergi ke Cloud Soul Palace untuk mengunjungi ayah saya dan membawanya ke istana kekaisaran. Lagipula, saat kita menikah, aku akan pergi ke Cloud Soul Palace untuk menikah denganmu. Selama periode waktu ini, ayah saya tidak bisa tinggal di Cloud Soul Palace. Kalau tidak, itu akan melanggar etiket dan orang-orang akan menertawakannya. Yunyao menganggup dan berkata, Itu benar. Lalu aku akan kembali bersamamu besok. Tidak perlu untuk itu. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kamu akan tinggal di kediaman kekaisaran untuk saat ini. Masih ada beberapa hal sepele yang harus diurus. Ketika masalah di kota Zhongzu sudah beres, Anda dapat kembali ke Cloud Soul Palace untuk mempersiapkan dan menunggu saya menikah dengan Anda. Yunyao menatapnya dengan tatapan lembut. Dia mengungkapkan senyum tipis dan mengangguk setuju. Meski keduanya belum menikah, keduanya tetap bersama siang dan malam dan hati mereka terhubung. Mereka sudah memiliki pemahaman diam-diam tentang suami dan istri yang saling menghormati. Setelah membahas masalah ini, Yunyao mengingatkan Jitiansing untuk berhati-hati. Kemudian, dia bangkit dan pergi, kembali ke istana Yunyao. Malam dengan cepat berlalu. Keesokan paginya, Jitiansing meninggalkan kediaman kekaisaran. Saat matahari terbit, dia sudah meninggalkan kota Zhongzu dan bergegas menuju Cloud Soul Palace secepat kilat. Sekarang dia lebih kuat, kecepatannya juga jauh lebih cepat. Dia terbang tinggi di langit sendirian. Seiring berjalannya waktu, ia melintasi ribuan gunung dan sungai. Pada malam ini, langit malam dipenuhi bintang dan bulan cerah dan cerah. Dia sudah menempuh setengah jarak. Dia akan tiba di Cloud Soul Palace besok pagi. Saat ini, dia terbang di atas pegunungan yang luas. Dalam beberapa ratus mil, tidak ada desa atau orang. Tempat ini sangat sunyi. Pada saat ini, di langit malam di depannya, api merah tua tiba-tiba muncul. Itu secepat kilat. Jitiansing segera merasa ada yang tidak beres. Ketika dia melihat api merah gelap, dia langsung mengerutkan kening. Mungkinkah sisa-sisa ras iblis datang untuk membalas dendam padaku? Dia memperlambat kecepatan terbangnya dan menatap lampu merah darah dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, lampu merah darah terbang di depannya dan berhenti seribu meter jauhnya. 880. Swash. Setelah lampu merah gelap memudar, sesosok muncul. Itu adalah seorang pria muda yang tinggi dan kokoh dengan kepala penuh rambut merah. Dia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan jubah merah gelap, wajahnya suram, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang ganas. Meskipun dia hanya berdiri diam di langit malam dan menatap Jitiansing, ada aura tekanan tak terlihat yang menyelimuti radius beberapa ribu meter. Jitiansing mengerutkan kening dan menatap pemuda berambut merah itu. Cahaya dingin melintas di matanya. Pemuda dari klan iblis ini terlihat familiar, di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia mencoba mengingatnya dalam benaknya dan segera mengingatnya. Ketika dia berada di alam bintang kuno, Yun Yao menghilang. Dia pergi ke Sekte Tianjian dengan marah dan bertarung dengan pemuda berambut merah ini. Dia ingat dengan jelas bahwa pemuda dari klan iblis ini bernama Tuo Barui. Tuo Barui, Sekte Tianjian. Jitiansing mengulangi kedua nama ini di dalam hatinya. Dia ingat bahwa Yaner telah memberitahunya bahwa Sekte Tianjian juga merupakan kekuatan boneka yang dikendalikan oleh Pangeran Ketiga. Dia segera mengerti bahwa Tuo Barui ini pasti berhubungan dengan Pangeran Ketiga. Memikirkan hal ini, dia mencibir dan berkata, Tuo Barui, apakah kamu pesuruh Long Zaitian? Tuo Barui tidak menanggapi. Dia berdiri diam di langit malam. Tubuhnya mengumpulkan kekuatan kekerasan dan aura pembunuhnya semakin kuat. Jitiansing melihat mata dan ekspresi Tuo Barui sedikit kusam. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Dia berteriak, Tuo Barui, beraninya orang idiot sepertimu mencegatku sendirian. Dimanakah lokasi Long Zaitian? Kenapa dia tidak melakukannya sendiri? Mungkinkah dia terluka terlalu parah di laut bintang terkubur dan masih dalam pemulihan. Tuo Barui akhirnya menanggapi. Dia menatapnya dengan mata merah darah dan kata dingin keluar dari mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Mati. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan berubah menjadi cahaya merah gelap yang menuju ke arah Jitiansing. Swosh. Cahaya merah darah itu panjangnya lebih dari seratus kaki, seperti cahaya pedang yang keras dan mendominasi, menerangi langit malam dalam radius 20 mil. Separuh langit berubah menjadi merah tua, dan bau darah memenuhi langit. Kekuatan yang terkandung dalam pancaran pedang bisa dikatakan merusak. Ekspresi Jitiansing tiba-tiba berubah, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Setahun yang lalu, Tuo Barui belum mencapai tahap asal langit. Sekarang, dia telah mencapai tahap budidaya jiwa. Bagaimana ini mungkin? Pasti ada yang salah. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia menutup sayapnya tanpa ragu untuk melindungi dirinya sendiri. Sayap Raja Wali Emas Ledakan Cahaya pedang merah tua yang besar menghantam sayap emas, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebar sejauh puluhan mil. Jitiansing dikirim terbang kembali seribu meter sebelum dia berhasil menetralkan dampak kekerasan dan berdiri dengan mantap di langit malam. Dalam satu tahun, Tuo Barui telah menembus tahap asal langit dan mencapai tahap tempering jiwa. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah dengan dirinya. Dia pasti menggunakan teknik rahasia jahat dari klan iblis untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Menyadari bahwa ada yang salah dengan kekuatan Tuo Barui, Jitiansing segera menggunakan seni penindasan setan hati putih dan mengaktifkan mata Dharma hati putih. Matanya langsung berubah menjadi keemasan saat dia menatap Tuo Barui, mencoba melihat melalui dirinya. Mata Dharma hati putih digunakan untuk menekan klan iblis. Selama perubahan Tuo Barui terkait dengan klan iblis, itu tidak akan luput dari pandangannya. Namun, setelah Jitiansing menggunakan White Heart Dharma untuk mengamati Tuo Barui, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tuo Barui tidak memiliki aura klan iblis, juga tidak berlatih teknik klan iblis. Namun, Heaven Mending Orb dalam pikiran Jitiansing memiliki reaksi halus. Dengan bantuan Heaven Mending Orb, dia merasakan aura yang kuat dari mutatet bis dari tubuh Tuo Barui. Aura aneh namun akrab itu segera mengingatkannya pada binatang mutasi yang kuat dan kejam dari era kuno di laut bintang terkubur. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Tuo Barui terkait dengan binatang mutasi dari era kuno itu? Jitiansing bingung dan bingung. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Membunuh. Teriak Tuo Barui dengan marah dengan wajah ganas. Kemudian, dia bergegas seperti bintang jatuh. Dia mengepakkan sayap di punggungnya dan tubuhnya terbakar dengan api berdarah. Dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan puluhan pilar cahaya berdarah ke arah Jitiansing. Jitiansing tidak punya waktu untuk berpikir dan segera melakukan serangan balik. Tebasan Kaisar Logam. Dia melepaskan semua kekuatannya dan melepaskan pedang emas raksasa yang panjangnya 100 meter. Dia menebaskannya ke arah Tuo Barui. Pedang emas raksasa bertabrakan dengan puluhan pilar cahaya berdarah. Bang! 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 Poni keras bergema di langit malam. Dalam sekejap mata, pedang emas raksasa dan pilar cahaya berdarah runtuh. Mereka meledak menjadi potongan-potongan cahaya dan tersebar di langit malam. Langit malam dalam radius puluhan mil diterangi oleh potongan-potongan cahaya. Gelombang kejut yang hebat menyebar ke segala arah seperti riak. Jitiansing dan Tuo Barui sama-sama didorong mundur. Mereka terbang mundur beberapa mil sebelum mereka bisa berhenti. Mengaum! Tuo Barui baru saja memantapkan dirinya ketika dia mengepakkan sayapnya lagi. Dia meraum dan bergegas lagi. Sekali lagi, dia melepaskan api berdarah dan pancaran pedang yang menutupi langit. Jitiansing segera ditutupi oleh pancaran pedang dan pancaran pedang. Tubuhnya juga ditelan. Dia dengan cepat menggunakan pedang suci harimau putih. Tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan dan menyatu dengan cahaya kemasan untuk membentuk pedang emas raksasa. Pedang raksasa itu terbakar dengan api kemasan dan bayangan harimau putih muncul. Itu menyerang Tuo Barui dengan cara yang tak terbendung dan kejam. Bang! 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 Pedang suci harimau putih Jitiansing menghancurkan pancaran pedang dan pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya. Itu melewati api berdarah yang menutupi langit. Pada akhirnya, pedang suci harimau putih menghantam Tuo Barui dan terdengar suara, Bang! Tuo Barui dikirim terbang mundur. Dia berguling dan jatuh ke arah puncak gunung yang jaraknya 10 mil. Ledakan! Dia dengan kejam menabrak puncak gunung, menghancurkannya berkeping-keping dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Debu beterbangan ke segala arah. Retakan besar muncul di puncak gunung. Guncangan gunung berlangsung lama sebelum menjadi tenang. Namun, Jitiansing terbang ke puncak gunung dan hendak memeriksa kondisi Tuo Barui. Swash! Sinar cahaya berdarah terbang keluar dari reruntuhan dan melesat ke langit. Tuo Barui muncul di langit malam, tidak terluka. Dia menyerbu ke arah Teng Kingshan lagi. Melihat ini, Jitiansing mengerutkan kening. Tuo Barui memang berada di Seoul Tempering Realm. Dia setara dengan Long Zaitian. Pikiran ini melintas di benak Teng Kingshan. Ekspresinya berubah serius. Tuo Barui hanya berjarak 100 meter darinya ketika dia berada tepat di depannya. Teng Kingshan segera mengaktifkan mata spiritual guntur di dahinya dan hendak melepaskan kekuatan guntur yang dahsyat untuk menyerang Tuo Barui. Namun, pada saat ini, Tuo Barui, yang dikelilingi oleh pancaran darah, tiba-tiba meraung. Tubuhnya langsung membesar ribuan kali. Uus! Dalam sekejap mata, Tuo Barui berubah menjadi binatang buas yang sebesar gunung. Terima kasih.